Halo semuanya, kami dari tim 5, dan hari ini kami akan menjelaskan tentang Type Curve Method. Baik, kami dari tim 5, beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Katarina Novitatalo, dengan NIM007, lalu ada teman saya. Saya, Noval Cepic Yandy, dengan NIM002, kemudian ada teman saya. Saya, Cerita Suri Pradenti, dengan NIM0010, dan juga ada teman saya. Nama saya Ferdinand Ciarahman, dengan NIM00116. Itu dia anggota dari tim 5, dan hari ini kami akan membawakan materi tentang Type Curve Method, yang di dalamnya berisikan Agarwal Gartner, Fat Coffits, Ringgarten, Bordet Dari Fatif, dan Palacio Plastening Game. Metode yang pertama, yaitu Agarwal Gartner Type Curve Analysis, akan dibawakan oleh teman saya, Mohamed Nopal Cepic Yandy. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Agarwal Gartner Type Curve Analysis. Nah, di sini, lanjut dulu. Jadi, metode Agarwal Gartner ini, itu ada pada tahun 1998, dan ini metodenya merujuk pada metode-metode sebelumnya, yang sudah ada, yaitu Fat Coffit, Palacio, dan Blastening Game. Nah, di sini, Agarwal Gartner itu memperkenalkan yang namanya konsep ekivalensi antara flow rate yang konstan dengan tekanan yang konstan. Nah, kemudian, variable-variable yang digunakan itu dalam format dimensional, atau tidak berdimensi. Nah, ini variablenya nanti berdasarkan definisi well test yang konvensif, yang nanti akan dijelaskan. Dan kemudian, metode ini juga menggunakan primary dan semi-lock pressure derivative plot, yang nanti detilnya akan dijelaskan pada prosedur metode. Lanjut. Nah, asumsi yang digunakan itu ada beberapa. Ini sebenarnya asumsinya mirip dengan asumsi yang Fick dan yang lainnya tadi, karena pada dasarnya, metode Agarwal Gartner ini berdasarkan pada metode-metode tersebut. Yang pertama itu, reservoirnya harus dianggap homogen, dan ketebalannya juga harus konstan. Kemudian, fluida yang mengalir itu harus satu fasa saja, dan kompresibilitasnya dari fluida tersebut itu juga tidak boleh besar. Lalu, produksinya harus konstan, dan yang terakhir, sumur itu dianggap harus vertikal, dan dia dianggap di tengah-tengah reservoir sirkular yang tertutup. Lanjut. Kemudian, prosedurnya yang paling pertama adalah kita catat dulu nilai-nilai atau data-data dari well-testing. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut, kita hitung material balance time pada tiap titik-titiknya. Nah, setelah itu kita hitung normalized rate. Normalized rate ini sama saja dengan PI atau productivity index. Nah, setelah kita dapat nilai PI-nya, kita inverse-kan menjadi delta P per ki, lalu kita integralkan. Lanjut. Nah, hasil integral tadi itu kita turunkan terhadap len dari TC atau len dari material balance time yang kita akan mendapatkan normalized pressure integrality. Nah, kemudian dari hasil nilai tersebut, kita inverse-kan lagi, yaitu diubah menjadi format 1 per, yang itu akan menghasilkan sebuah fungsi yaitu 1 per der. Lanjut. Nah, setelah kita dapat 1 per der lagi pada tiap-tiap titik well-testingnya, itu kita hitung 1 per deri, yaitu 1 per der tadi diintegralkan lagi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mendapat 3 fungsi utama, yaitu ki per delta P, 1 per der, dan 1 per deri. Ketiga-tiganya kita plot terhadap parameter material balance time. Lanjut. Nah, di sini kita plotkan ketiga titik atau datanya di dalam kurva agar wall garter ini. Dan di sini ada 3 kurva ya, ada warna hijau, biru, sama or. Jadi, nanti ada 3 set data yang diplot, dan kita pilih kurva mana yang mendekati data sebenarnya. Nah, itu bisa dibaca dari atas, itu nilai yang kurva yang dekat dengan sumbu paling atas, itu RED-nya nilainya 10. RED itu adalah radius external dimensional. Semakin ke bawah, nilainya akan semakin bertambah, sesuai dengan skala yang ada di kanan atas. Lanjut. Nah, kemudian kita catat nilai RED tadi, dan kita catat juga titik matching-nya. Titik matching ini adalah titik di mana data aslinya itu sama dengan data pada tipe kurvanya. Nah, kemudian setelah kita bisa hitung permeabilitas dan drainage radius. Di sini mereka membutuhkan data lainnya, seperti porositas dan fiskositas, yang harus kita dapat di luar type curve ini. Lanjut. Setelah itu kita juga bisa menghitung efektif wilbur radius, yang mana nanti RWA itu digunakan untuk menghitung skin factor. Dan yang terakhir kita juga bisa menghitung OIP dengan menggunakan metode volumetrik. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah tipe kurva vetcovig. Lanjut. Nah, pada tipe kurva vetcovig ini, ini ditemukan pada tahun 1980 ya. Jadi, ini sebenarnya lebih awal dibandingkan agar Walgartner. Dan di sini termasuk metode yang awal dalam penentuan tipe kurva. Dan di sini vetcovig menggunakan analisis log-log type curve untuk periode transgen dan boundary dominance. Nah, boundary dominance ini itu mirip dengan pseudo steady state. Hanya saja yang konstan itu adalah rate produksinya, bukan pressure. Kemudian, metode ini itu awalnya ditujukan untuk menjadi cara cepat dalam menghitung performa sumur. Dan dia juga dapat digunakan untuk memprediksi performa yang akan datang. Bersama dengan estimasi sidrocarum oil in place dan estimated ultimate recovery. Lanjut. Kemudian, asumsinya ini mirip dengan agar Walgartner. Ada sedikit perbedaan. Di sini tidak ada aliran pada outer boundary dan flowing pressure constant pada well board. Lanjut. Oke. Yang pertama, metodenya itu juga sama dengan agar Walgartner. Yaitu kita butuh data dari well testing. Kemudian data-data tersebut kita plot dalam kurva atau grafik log-log. Data yang kita plot di sini adalah I dan T saja. Jadi, ini lebih sederhananya. Lalu, kita matchkan data I dan T tadi dengan kurva yang ada di sini. Di sini ada dua kurva yang bisa di matchkan. Prosedurnya juga sama. Kita pilih titik mana atau kurva mana yang sesuai dengan tik data asli kita. Lanjut. Nah, setelah itu kita catat nilai RED-nya. Dan di sini ada parameter baru yaitu decline exponent. Nah, kemudian setelah kita catat, kita pilih satu titik matching. Sembarang mau pilih titik yang mana. Yang titiknya itu dekat sama kurva aslinya. Terus kita catat nilai titik tersebut dan nilai dari titik kurva secara teori. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat empat nilai tadi ya kira-kira. Itu kita bisa menghitung in flow rate. Lanjut. Setelah itu kita juga bisa menghitung inisial rate DI. Dan juga kita bisa menghitung permeabilitas. Ini mirip juga dengan Agar Wallgartner. Dia membutuhkan parameter lain. Seperti viskositas dan formation volume factor. Lanjut. Kemudian di sini kita bisa menghitung Wilbur Radius. Yang mana Wilbur Radius itu digunakan untuk menghitung skin factor. Lanjut. Nah, setelah itu kita di sini bisa menghitung IOR juga dan Abandon Time. Dan di sini dia membutuhkan variable yang kita hitungnya seperti DI dan B gitu. Jadi, variable yang kita hitung perlu kita catat seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa menghitung reservoir for volume. Di sini ada dua rumus. Yang atas itu adalah rumus secara publik. Dia butuh porositas dan ketebalan reservoir. Kalau misalkan data porositas nggak ada, kita bisa gunakan PP yang bawah. Itu menggunakan data dari matching kurva kita. Kemudian kita juga bisa menghitung drainage areanya. Lanjut. Dan kita terakhir menghitung cadangan hidrokarbonnya. Nah, di sini juga terdapat dua rumus. Yang atas itu kita membutuhkan data water saturation. Nah, tapi kalau kita nggak punya data water saturation, kita bisa gunakan aproximasi yang di bawah. Itu menggunakan data dari tipe kurva yang sudah kita dapat tadi. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk metode Dean Garten akan dijelaskan oleh teman saya, Katarina. Dipersilakan. Baiklah, untuk metode yang berikutnya yaitu Glinggarten Type Curve Analysis. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari background, asumsi yang digunakan, serta cara penggunaan dari Glinggarten Type Curve ini sendiri. Berikutnya. Penelitian terhadap Glinggarten Type Curve ini diadakan pada tahun 1979. Nah, sebelum tahun 1970-an, untuk menganalisa karakteristik dari reservoir, itu menggunakan metode konvensional. Nah, Type Curve ini masuk ke dalam metode modern. Lalu, beberapa alasan yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang pertama, metode konvensional itu menggunakan long time data, yang pastinya membutuhkan waktu yang lebih panjang dan juga akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Lalu, untuk analisa dari Type Curve yang merupakan metode modern ini, menggunakan early time data di mana lebih cepat dan juga akan menghemat biaya. Selain itu, keterbatasan model reservoir pada metode konvensional, serta dalam penggunaan metode modern, ini dapat mengidentifikasi penyebab dari adanya skin, dan tidak hanya menjelaskan bahwa nilai skin itu berkurang, atau hanya disebabkan oleh stimulasi, tapi mengidentifikasi stimulasi jenis apa yang terjadi. Selain itu, penilaian dari metode modern ini lebih kualitatif dan juga kuantitatif terhadap reservoir. Berikutnya. Nah, ini adalah Glinggarten Type Curve, dapat teman-teman lihat kurvanya. Pada sumbu X itu menyatakan dimensionless pressure dengan rumus seperti yang ada, dibutuhkan permeabilitas, ketebalan, flow rate, dan juga parameter lainnya. Lalu, untuk sumbu Y merupakan perbandingan dari dimensionless time dan juga dimensionless wellbore storage koeficien. Lalu, setiap kurva yang ada di dalam grafik itu menyatakan nilai dimensionless wellbore storage yang dikalikan dengan E pangkat 2 dikalik skin. Lalu, pada bagian kanan, teman-teman bisa lihat, itu adalah parameter yang menyatakan nilai delta T per tp yang nantinya akan digunakan untuk menyatakan kelayakan suatu data drawdown dan juga delta pressure. Berikutnya. Nah, asensi yang digunakan pada Glinggarten Type Curve ini, yang pertama yaitu constant production rate of a particle well, lalu yang kedua ada single phase with lightly compressible liquid flow dan ketiga ada homogeneous reservoir dan yang keempat adalah tumur dengan koeficien wellbore storage yang konstan dan juga adanya skin cutter. Berikutnya. Nah, cara penggunaan. Di sini saya akan langsung menggunakan contoh soal supaya bisa lebih dimengerti. Nah, contoh soal yang ini dapat teman-teman lihat dan tanya, lalu diketahui juga ada ketebalan itu 30 feet, FIF itu 1,25 Rb per Fdb, lalu ada viscosity 1 cm poa, porosity sebesar 0,15 fraction, compressibility total sebesar 10 dikali 10 pangkat minus 6, PSI pangkat minus 1, lalu ada flow rate sebesar 800 bebel per day, dan juga ada RW sebesar 0,3 feet. Berikutnya. Nah, dari data yang tadi di atas itu, yang pertama dilakukan adalah plot hasil tes tadi menggunakan log-log plot. Setelah itu disesuaikan dengan grafik dari ringgarten type curve tadi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini garis yang tebal ini merupakan data hasil tes, yaitu sumbunya pressure change dan juga sumbunya perubahan waktu. Lalu, grafik dengan garis yang tipis-tipis ini di sebelah kanannya, itu merupakan ringgarten type curve-nya. Nah, di situ langkah yang berikutnya adalah kita menentukan match point pada kurva ringgarten, dan juga kurva hasil tes itu. Nah, setelah kita sesuaikan, nah, teman-teman bisa lihat tuh titik-titik hasil tes yang sesuai dengan kurva dari ringgarten type curve. Nah, setelah dia udah sesuai, langkah yang berikutnya adalah mencatat match point parameter-parameter yang ada di situ, lalu, langkah yang berikutnya bisa ke slide selanjutnya. Nah, dari match point tadi, kita dapat nih data dimensionless wellboard storage dikali E pangkat 2S itu pada nilai 1. Lalu, berdasarkan data match point itu juga, kalau kita lihat dari titik-titik merah yang saya letakkan, itu ada pressure dimensionless-nya sebesar 0,16, delta pressure-nya sebesar 10, lalu dimensionless time per dimensionless wellboard storage-nya itu sebesar 3,5, serta perubahan waktunya 1 jam. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung KH. Jadi, di sini KH yang pertama, yaitu rumusnya 141,2 dikali E, B, mu, dan juga nilai pressure dimensionless per time dimensionless dari titik match point. Nah, setelah didapatkan itu hasilnya dapat 2.259 mili dari sifit. Berikutnya, menghitung wellboard storage constanta. Nah, dengan rumus yang ada, maka didapatkan nilai wellboard storage constantanya itu adalah 0,9 BBL per PSI. Setelah menghitung wellboard storage content-nya, kita menghitung dimensionless wellboard storage constant. Nah, di sini didapatkan nilai sebesar 26.200. Berikutnya. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, mohon maaf, harusnya itu adalah menghitung S atau skin. Nah, di sini dengan rumus yang ada, nilai skin yang saya dapatkan itu bernilai minus 5,1. Nah, dari hasil yang didapatkan dengan dimensionless wellboard storage, dikalikan E pangkat 2S sebesar 1. Dari grafiknya, bisa kita lihat teman-teman, untuk kurva itu, maka diketahui bahwa reservoir kemungkinan mengalami proses acidizing atau slightly pressure well. Berikutnya adalah bordet pressure derivative method akan saya serahkan kepada teman saya, Fer. Oke, terima kasih banyak, Katarina. Baiklah, teman-teman semua. Sekarang kita akan berlanjut kepada metode ini selanjutnya, yaitu bordet pressure derivative method. Nah, bagaimana sih cara seorang bordet ini merumuskan mengenai penelitiannya? Jadi, penelitian bordet ini bersama dengan rekan-rekannya mengacu terhadap penelitian sebelumnya, yaitu Brindar 10. Ini dilakukan pada tahun 1983. Bordet bersama timnya itu melihat bahwa terdapat sedikit kejanggalan ataupun keanehan yang tidak bisa direpresentasikan oleh Green Gunton dan juga penelitian lainnya, yaitu adalah efek dari wellboard storage. Jadi, jika teman-teman masih ingat terkait kurva Green Gunton, dia akan memplot antara pressure dimensionless di sumbu Y dan juga di sumbu S-nya itu adalah time dimensionless dibagi dengan wellboard storage coefficient dimensionless. Nah, pada dasarnya, ketika kita melihat kurvanya, dia itu akan naik, setelah itu dia akan mulai mendatar. Nah, padahal kita juga mengetahui terkait adanya efek dari wellboard storage dan itu pada Green Gunton sendiri tidak bisa merepretasikan terkait kejadian tersebut. Oleh karena itu, Bordet bersama kawan-kawannya melakukan penelitian lanjutan terkait yang dipropos oleh Green Gunton. Bisa teman-teman lihat pada slide di sini bahwa Bordet ini bertujuan untuk memisahkan antara flow regime yang berada ketika well testing berlangsung. Yang pertama itu ketika pure wellboard storage effect, terus kemudian ketika puncak-puncak dari wellboard storage effect yang akan bisa kita konversikan nantinya untuk menjadi wellboard storage coefficient dan juga perhitungan skin. Dan juga yang satu lagi ketika radial flow itu sudah menjadi mendominasi dalam aliran tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat kembali mengenai pressure dimensionless, kita memiliki term bahwa ditulis dengan term PD sama dengan KH dibagi 141,2, dikali Q, dikali formation volume factor, dikali mu, dan juga dikali delta P. Nah, oleh Bordet dikembangkan kembali dengan dia mempropos mengenai pressure derivative dimensionless. Jadi, dari pressure dimensionless ini, kita akan setidaknya menurunkan persamaan tersebut untuk mendapatkan bagaimana sih behavior dari kurvanya yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jika teman-teman lihat bahwa gambar di sebelah kiri merupakan kurva yang dipropos oleh Bordet dan juga kawan-kawannya. Bisa teman-teman lihat di sumbu Y, itu adalah dimensional pressure derivative dengan simbol P aksen D. Kemudian di sumbu X-nya, itu adalah dimensional time dengan simbol TD dibagi dengan CD. Jika teman-teman kembali mengingat kepada grafik Greengarten, itu tuh hampir sama gitu. Karena di sebelah kirinya adalah pressure dimensionless dan di sumbu X-nya itu, dimensionless time dibagi sama wellboard storage coefficient. Namun yang berbeda adalah ketika kita plot pada Bordet, dia itu adalah pressure derivative-nya, bukan dari pressure dimensionless-nya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata penelitian dari Bordet ini memengkapi dari penelitian Greengarten karena atas jawaban dalam tiga poin ini. Yang pertama, selama early time, wellboard storage itu akan sangat mendominasi secara radial. Dimana sih ketika wellboard storage itu sangat mendominasi, kita bisa lihat di daerah sini. Jadi, di daerah sini, ini memiliki kemiringan ataupun slope bernilai 1, dan di sini tuh adalah fasenya tuh masih early time, masih dalam jangka waktu yang dekat, dan dia itu sangat dipengaruhi, aliran radialnya itu sangat dipengaruhi oleh pure wellboard storage effect. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman lihat, semua kurvanya itu memiliki nilai puncak gitu, atau HUM. Nah, HUM ini, dia itu adalah sand face rate is changing as long as the wellboard storage effect. Jadi, masih terdapat perubahan, perubahan transisi diantara yang mendominasi the wellboard storage effect, dan juga radial flow effect. Nah, di sini tuh masih masa transisinya, namun, kalau misalnya teman-teman lihat, di situ ada nilai 0,3, 1, dan nilai semuanya sampai 10 pangkat 60, ini merupakan CDE pangkat 2S yang direpresentasikan sebagai nilai dari wellboard storage coefficient yang dipengaruhi oleh nilai skin. Nah, dari nilai-nilai ini, kita nanti akan mendapatkan nilai skinnya. Nah, itulah kelebihan dari analisa bordet untuk melengkapi analisa green garden. Jadi, kita akan melihat bagaimana sih behavior dari fluidanya ketika dilakukan well testing dengan plot, log, log, dan melihat batas-batas maupun transisi selama flow regime berlangsung. Kemudian, persyaratan dari penggunaan bordet pressure derivative ini, kita harus memiliki yang namanya derivative match atau kecocokan kurva terhadap kurva data well test-nya terhadap kurva yang telah dipropos oleh bordet. Yaitu yang pertama, kita memiliki unit slope dengan derivatifnya berupa straight line, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang kemudian, kita juga memiliki nilai derivative stabilisation bernilai 0,5. Nah, untuk unit slope pressure ini, kita tadi dapatkan ketika berlangsungnya well-burst storage effect, dan untuk nilai slope yang bernilai 0,5 akan berada di sini. Di sini, flow regime-nya sudah dipengaruhi hanya di radial flow, tanpa adanya dari efek dari well-burst storage ataupun sudah mulai berkurang dan hingga menuju infinite acting radial flow regime. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih untuk kita menggunakan bordet method ini? Secara singkat, kita sangat mudah sekali untuk menggunakan metode ini, karena metode ini itu mengacu kepada metode-metode well-burst testing selanjutnya. Makanya, pada syarat pertama, mohon maaf, urutannya ada yang salah satu, dua, tiga. Yang pertama itu adalah reservoir parameter memenuhi asumsi untuk melakukan analisis pengujian sumur. Nah, karena rumus bordet ataupun gingarter ataupun agak luar dan fat cross-speed itu merujuk kepada satu persamaan, yaitu pertama, difusivitas untuk well-burst testing, maka semua parameter sebelum kita lanjutkan terhadap analisa bordet, itu harus dipenuhi. Contohnya, ini termasuk dari si equation bisa digunakan, lalu reservoir parameter semuanya berlangsung, tidak bergantung terhadap lokasi dan terhadap waktu, kemudian sifat dari fluida baik viskositas maupun kompresibilitasnya tidak bergantung terhadap pressure dan juga time, dan ketebalan reservoirnya juga dianggap seragam. Kemudian, infinite acting reservoir, karena hal ini yang menyebabkan untuk melakukan bordet method usage, karena kalau misalnya sudah ada efek dari sudah mencapai boundary, maka itu akan terjadi efek, salah satunya adalah ceiling fracture. kemudian, ini berlaku untuk radial flow, namun untuk selanjutnya, method of bordet ini dapat menganalisa juga terhadap beberapa flow regime yang didefinisikan sebagai delta P sama dengan A dikali delta T pangka 1 per N ditambah B dengan perumusannya bisa dilihat di referensi yang kami selanjutkan. Nah, bagaimana sih sekarang kita untuk menggunakan studi dari bordet method ini untuk analisa well testing? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di sini ada beberapa data reservoir yang mengacu kepada rule of Mexico, bisa kita lihat bahwa seperti porositas berdainan 25%, nilai Q-nya 100 jubat STB per day, formation follow factor-nya 1,6 bbhp STB, fiskositasnya 2,5 cp, kompresibilitas totalnya 4,2 x 10 pangka 6 ps, AI pangka 1, dengan TP-nya 15 hour, jari-jari sumur 0,29 feet, dan thickness-nya 107 feet. Nah, kemudian, setelah kita mengetahui data reservoir parameter ini, kita juga perlu mengetahui data-data ketika well sedang dilakukan acting ataupun sedang dilakukan well testing. Nah, berikut merupakan data well test-nya. Data yang saya tampilkan ini merupakan data dari salah satu potongan dari bagian dari well testing. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa langsung klik saja di link sini. Kami sudah lampirkan semua data full-nya, dan di mana data ini perlu kita analisa terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sih flow behavior-nya dari well testing ini. Nah, setelah teman-teman melihat semua datanya, di situ kita akan mendapatkan delta P, delta P, slope, delta P, ini adalah derivatif dari dimensionless. Kemudian, kita juga akan mendapatkan term yang selanjutnya. Ini akan digunakan ketika tes drawdown maupun tes fill-up. Nah, dengan menggunakan metode green-guided and border, tepkanlah analisa dari data berikut dan tentukan reservoir parameter-nya. Di sini yang dimaksud adalah nilai permeability dan juga skin. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus menghitung pressure difference pada derivatifnya. Perhitungan ini terbagi menjadi dua, ada yang ketika pasal drawdown dan juga ketika build-up test. Drawdown ketika presionnya turun, build-up ketika presionnya itu akan beranjak naik hingga tekanan reservoir barat semuanya. Kemudian, kita akan menggunakan bordet green-garten type curve-nya. Ini adalah kombinasi dari bordet dan juga green-garten. dan semua perhitungannya untuk perumusannya telah tertulis di sini. Sebagai teman-teman lihat, kalau di sini kan ada ketika bagiannya itu drawdown test dan juga ada build-up test dengan referensi ataupun pendekatan rubusnya itu berbeda. Dan semua ini perlu kita lakukan terhadap semua data points untuk kita bisa mendapatkan nilai selanjutnya. Kemudian, di sini ini adalah hasil dari semua plot yang telah kita lakukan ataupun perhitungan yang kita lakukan di slide sebelumnya. Lalu, setelah kita mendapatkan ini, kita plot terhadap nilai log-nya, nilai log dari penurunan pressure dimensionless dan juga delta T-nya. Kemudian, di sini kenapa kita perlu menarik garis lurus 45 derajat untuk mendapatkan swap 1? Karena seperti yang kita ketahui bahwa match point-nya itu kita harus memiliki kemiringan yaitu 1. Nah, di sini kita tarik dengan garis 45 derajat akan mendapatkan slope-nya 1. Kemudian, kita harus memilih titik yang terletak pada garis, garis yang telah warna merah ini. Kemudian, kita akan menghitung nilai C dan CD. Dan di sini kita mengambil data points yaitu 0,1 di YZ-nya itu adalah 70 dengan perumusan sebagai yang bisa teman-teman lihat di pada slide. Kemudian, setelah kita sudah melakukan analisa terhadap nilai C, dan kita selanjutnya akan mematchkan dari nilai plot ini terhadap geringgatan bordet, mohon maaf, type curve, untuk mendapatkan nilai-nilai berikut. Nah, nilai-nilai berikut ini kita dapatkan, ketika kita sudah memiliki kurva, kita cocokkan terhadap kurva dari geringgatan dan bordet ini untuk mendapatkan nilai-nilai seperti CDE pangkat 2S pada match point, terus perbandingan klasio antara P dan juga delta P pada match point, dan juga td per CD dibagi delta T pada match point. Didapatkan nilai seitu. Selanjutnya, kita akan menentukan perhitungan permeabilitas dengan perumusan yang telah dapat teman-teman lihat di layar sini. Dari perhitungan, kita mendapatkan nilai K sebesar 10,9 derasih. Kemudian, selanjutnya kita akan menghitung nilai C dengan CD dengan perumusan berikut, dan kita akan mendapatkan nilai C sebesar 0,0093 Bb per PSI dengan nilai dari CD atau yang dimensionless-nya itu adalah 879. Kemudian, setelah kita memiliki nilai C dan juga nilai CD, kita dapat menentukan nilai skin, yaitu dengan perumusan sebagai berikut dengan didapatkan hasil nilainya dengan 7,7. Ini artinya bahwa reservoir yang kita tuju sudah mengalami damage dan jika ingin produksi yang meningkat, maka perlu dilakukan stimulasi, misalnya fracturing atau misalnya acidizing. Selanjutnya, untuk analisa mengenai Palacio Blasting Game akan dijelaskan oleh teman saya, Jelita Suri Pradanti. Pada Jelita, saya persilakan. Oke, terima kasih, Ferdi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode Palacio Blasting Game. Lanjut. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang dibuatnya Palacio Blasting Game ini. Lalu kemudian saya akan membahas asumsinya, keuntungan dan kerugiannya. Dan pada terakhir, saya akan membahas mengenai salah satu contohnya tadi penggunaan metode ini. Lanjut. Nah, jadi Palacio dan Blasting Game ini diciptakan pada tahun 1993. Mereka mempresentasikan sebuah kurva hasil penelitiannya yang berhasil mengubah data produksi sumur gas dengan laju variable dan tekanan aliran lubang bawah menjadi constant rate liquid data yang memungkinkan solusi fluida liquid dapat digunakan pada kasus fluida gas. Metode ini dibuat berdasarkan pseudo-pressure normalized rate dan material balance pseudo-time dengan memperhitungkan variable BHFP dan PVT properties yang berubah karena pengaruh tekanan reservoirnya. Pendekatan ini dibuat atas dasar karena solusi tipe kurva dengan laju aliran konstan untuk masalah liquid dibuat dengan baik dari pendekatan sumur tradisional. Lanjut. Metode ini didasarkan pada fungsi waktu material balance dan algoritma yang memungkinkan digunakan pada tiga keadaan berikut. Yang pertama, yaitu dikembangkan khusus untuk fluida berbentuk liquid dengan menggunakan kurva penurunan. Yang kedua, yaitu pemodelan aktual pada komisi variable rate, variable pressure drop production. Dan yang ketiga, yaitu perhitungan eksplisit gas in place. Lanjut. Nah, di sini saya tampilkan tampilan dari kurva palatio blessing game itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, dari metode palatio blessing game itu sendiri, kita mempunyai maksudnya palatio blessing game itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya, yaitu penggunaan metode blessing game mengikuti prinsip integration first then derivation yang dapat mengurangi noise data lapangan dan memudahkan identifikasi karakteristik produksi. Untuk kekurangannya sendiri, karena integrasi laju aliran dari titik data awal di penggunaan ini adalah sangat sensitif terhadap kesalahan, sehingga kesalahan kecil saja pada titik data awal itu dapat menyebabkan deviasi besar dari integral laju aliran dan turunan integral laju alirannya. Lanjut. Oke, untuk membuat lebih paham mengenai penggunaan metode palatio blessing game ini sendiri, saya menyajikan satu buah case tadi. Nah, di sini saya membahas mengenai sebuah sumur gas yang berpusat di reservoir, melingkar, dan tertutup, berproduksi pada variable rate dan variable BHFP. Untuk data pelengkapnya, seperti tertera pada slide. Oke, lanjut. Nah, di sini juga disajikan mengenai histori data produksi dari sumurnya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi penyelesaian di sini, langkah yang pertama yang akan dilakukan yaitu kita perlu menghitung material balance per pseudo time dan relative normalized rate parameters. Nah, di dalam kasus ini, lakukan perhitungan yang sama atau perhitungan iteratif sampai mendapat 5 data. Menurut sifat gas, tekanan, dan temperatur berdasarkan standing empirical equation, hubungan antara tekanan reservoir dan aktual pressure itu bisa terlihat seperti equation yang ada di slide. Oke, lanjut. Nah, setelah melakukan perhitungan sebelumnya, didapatkan data yang kemudian kita plot di dalam grafik, yaitu grafik P versus P dibagi dari Z-nya, yaitu seperti terlihat di dalam slide yang ditampilkan. Lanjut. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita perlu menghitung dari average reservoir pressure itu sendiri, lalu setelah itu kita hitung normalize the pseudo time. Setelah kita mendapat hasil dari normalize the pseudo time itu, kita lakukan normalize rate. Setelah kita mendapatkan normalize rate, nilai itu kita integralkan. Setelah kita integralkan, nilai integral itu kita derivatifkan. Nah, untuk menghitung dari case yang tadi, kita bisa menggunakan equation di bawah ini, yaitu average pressure-nya dan yang lain-lain bisa terlihat dari data equation yang ditampilkan. Lanjut. Nah, ini adalah data dari perhitungan yang sebelumnya telah kita lakukan. Datanya kami tampilkan di dalam tabel ini. Lanjut. Ini juga lanjutan data dari yang perhitungan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang tadi, kita lakukan plot hubungan loop-lock dari normalize rate, normalize rate integral, dan normalize rate integral derivatif dengan material balance pseudo time. Nah, hubungannya akan terlihat seperti equation di gambar di bawahnya. Nah, untuk lebih memudahkan kita, kita bisa melihat di plot grafik yang ada di bawahnya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga yaitu kita melakukan pencocokan atau matching point dari kurva Palacio Blazing Game itu dengan aktual production history curve. Nah, hasilnya terlihat seperti kurva di bawah ini. Lanjut. Lalu, selanjutnya kita harus melakukan pencatatan dimensionalize radius atau RED. Nah, di sini RED yang kita catat adalah 20. Jadi, tiap kurva itu punya nilai RED yang berbeda. Nah, catat titik yang ada di kurva itu nilainya berapa? Berarti itu nilai RED-nya. Terus, lalu lanjut yang kelima yaitu kita lakukan pemilihan aktual matching point. Di sini ada 101,47 dan corresponding theoretical matching point-nya ada 1,01. Untuk menyederhanakan perhitungan. Mungkin boleh balik ke slide sebelumnya. Nah, untuk yang aktual matching point-nya itu, kita bisa lihat dari kotak yang kecil, yaitu yang TCAD. Nah, kalau untuk yang kotak-kotak yang besar ini, kita gunakan untuk titik yang selanjutnya. Boleh lanjut? Slide sebelumnya. Nah, setelah kita memilih aktual matching point dan corresponding theoretical matching point-nya, untuk menyederhanakan perhitungan, kita bisa menggunakan datanya untuk menghitung permeabilitas Nah, setelah kita dapat nilai permeabilitas, kita bisa menghitung radius lubang sumur efektif atau RWA. Nah, gunakan RED yang telah ditentukan pada langkah keempat dan gunakan time matching point seperti yang sudah kita pilih titiknya di step yang sebelumnya. Untuk nilai RWA-nya, kita dapat nilai 24,86 meter. Lanjut. Nah, setelah itu kita bisa menghitung skin factor. Dari skin factor itu, setelah kita dapat nilainya, kita bisa hitung drainage radius-nya. Dan dari nilai drainage radius, lanjut, kita bisa gunakan untuk menghitung cadangan gas. Nah, untuk case-case ini sendiri, kita dapatkan hitung cadangan gas-nya itu 1,93 dikali 10,8 meter kubik. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Katarina. Baiklah, teman-teman. Itu dia hasil analisa dan juga penjelasan dari kami terkait type curve method. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa langsung ketik saja di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Selamat menikmati.